Kita beralih ke informasi lain, menjelang hari raya Idul Adha permintaan hewan ternak mulai naik. Di Situbondo, Jawa Timur, para pembeli ternak terpaksa berenang menjemput hewan miliknya karena ketiadaan dermaga yang memadai. Kambing-kambing ini tidak dilempar ke dalam laut dengan maksud menyakiti. Tapi, ketiadaan fasilitas bongkar muat di dermaga Pelabuhan Kalbut, Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, membuat para pembeli ternak terpaksa bertransaksi dengan cara seperti ini. Ratusan ekor kambing ini harus dilempar ke laut, kemudian dijemput langsung oleh pembelinya yang harus berenang ke tengah laut sejauh 15 meter lebih dari bibir pantai. Perburuan menjadi seru karena hewan-hewan ini malah melarikan diri ke tengah laut saat hendak ditangkap. Sayangnya, meski kesibukan dermaga begitu tinggi, namun telah bertahun-tahun pula, pemerintah setempat tak juga membangun fasilitas pelabuhan bongkar muat yang layak. Nah, memprihatinkan memang untuk mendapatkan hewan ternak ini harus dilempar ke laut, dari atas ke laut. Namun, ini sudah menjadi tradisi masyarakat yang ada di Madura untuk menjual hewan ternaknya pada saat menjelang itulah atas seperti ini. Selain harganya melunjak, di sini pembelinya juga cukup banyak, cukup laris pada saat turun dari kapal. Aktivitas ini akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Iduladha. Setiap harinya, antara 50 hingga 100 ekor hewan ternak akan dilemparkan ke laut. Harganya pun akan melonjak, dari semula sekitar 500 hingga 750 ribu rupiah akan naik mencapai 1,5 juta rupiah per ekor kambing. Sementara sapi akan naik dari 2 hingga 3 juta rupiah menjadi 5 sampai dengan 6 juta rupiah per ekornya. Sainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur